Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan, ohayou gozaimasu Ohayou gozaimasu Terima kasih banyak yang udah mampir ke video kali ini Minasan, kita sudah masuk di episode 14 ya? Ya, betul 14 episode ini kita sudah berapa grammar ayo? Belajar grammar kita, tau gak? Selama ini kita udah belajar grammar itu sebanyak satu Satu loh Satu grammar doang Satu grammar kita sudah masuk 14 episode Berarti Berarti kita sebenarnya masih di berputar di grammar Nani nani wa, nani nani des Kenapa gitu deh ya? Ya, kenapa? Karena selama ini kita sengaja masih berputar-putar di satu grammar aja Karena bahasa Jepang itu kan sepeda kita bilang Itu sebenarnya kalau kita paham konsepnya Itu akan lebih mudah untuk kita belajar ke depannya Nah, konsep yang dimaksud itu seperti kayak ngubah kalimat positif ke negatif Terus ke pasten, negatif pasen, kalimat tanya Juga termasuk sama partikel, sama kata tunjuk yang sering kita pelajarin dari kemarin Jadi grammar yang baru kita pelajarin adalah Nani nani wa, nani nani des Ya, betul Nah, di episode kali ini kita belajar satu bunpo lagi loh ya Apa tuh bunpo nya? Yaitu Nani nani wa, nani nani, ni arimas Seperti apa fungsinya, kegunaannya, dan segala macamnya Yuk kita mulai Sebelum mulai seperti biasa Siapin kertas dan alat tulis teman-teman Nihongo no kurasu Haji Marimasho Jadi di video kali ini kita akan membahas Nani nani wa, nani nani ni arimas Nah, kalau dilihat sekilas ini sebenarnya gak jauh beda sih Sama yang pertama ya Nani nani wa, nani nani des Nah, bedanya apa? Jadi di sini kita bisa ngeliat ada partikel ni Nah, ni ini adalah partikel untuk menyatakan kata tempat Atau lokasi Jadi bisa diartikan ni itu di lah artinya Sedangkan arimas itu artinya adalah ada Jadi, kalau kita masukkan ke rumus yang tadi Nani nani wa, nani nani ni arimas Kalau diterjemahkan akan menjadi titik-titik ada di titik-titik Nah, jadi kalau misalnya kita contoh Kita kasih huruf A di depan dan huruf B di belakang Itu artinya akan menjadi A ada di B Nah, gampang kan? Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita lihat contoh kalimatnya Contoh nomor satu Kukowa asokoni arimas Artinya bandara ada di sana Contoh nomor dua Sokudo wa kochirani arimas Warung makan ada di sebelah sini Contoh nomor tiga Apoteknya ibu ada di sebelah sana Nah, tiga contoh kalimat tadi adalah kalimat positif Gimana kalau kita merubahnya menjadi kalimat negatif Kalimat lampau atau kalimat tanya Gimana caranya ya? Gimana caranya? Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang soal yang des ya Sama cara perubahannya sama loh Yaitu misalnya kalau kita merubah negatif Arimas menjadi arimasen Kita merubah, ingin merubah menjadi kalimat lampau Arimas kita rubah menjadi arimashta Dan seperti biasa untuk merubah kalimat menjadi kalimat tanya Kita tambahkan huruf K di setiap akhir kalimatnya Yuk kita lihat contoh kalimatnya ya Eki wa kochirani arimaseng Artinya stasiun kereta gak ada di sebelah sini Ichi bawa dokoni arimasuka Pasar ada di mana? Juga kuno restoran wa kokoni arimashta Tadinya restoran Cina ada di sini Indonesia hotel wa sochirani arimasuka Apakah hotel Indonesia ada di sebelah sana? Yang berikutnya Sono nigia ke ichi bawa soko ni arimasen deshta Dulunya pasar yang rame itu gak ada di sana Kimi no hea wa dochirani arimasuka Kamar lu ada di sebelah mana? Selanjutnya Biowin wa omae ni jimushou no chikakuni arimasen deshta Dulunya rumah sakit gak ada di dekat kantor saya Gimana? Gampang kan? Gampang dong Gampang lah Nah jadi kan kita bisa lihat tadi perubahan-perubahannya itu Mirip-mirip kan ya sama des? Sama des ya Jadi kalau misalnya kita udah paham mengenai perubahan des Pasti bisa juga lah ngikutin perubahan-perubahan dari arimas ini Nah jadi kesimpulannya intinya Kalau kita dari bunpo yang pertama Yang nani nani wa nani nani des itu Kalau diartikan adalah A adalah B Sedangkan kalau bumbu yang ini Nani nani wa nani nani ni arimas Artinya adalah A ada di B A ada di B ya A ada di B Baiklah Minasang Itulah materi kita kali ini Seperti biasa Buat Minasang yang ingin latihan Latihannya ada di kolom deskripsi Jangan lupa di klik ya Kemudian di download Dan dikejain juga Dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat Jangan lupa di share Di Facebook Di Instagram Atau di media sosial lainnya Semua grup-grup WhatsApp dikasih aja lah Di share di selingnya ya Oke sampai jumpa di video berikutnya Mata Raisu Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya